Setelah berkeliling di empat kota besar di Amerika, 22 koleksi batik dari almarhumah Anne Dunham, ibu dari Presiden Barack Obama, hadir di Plaza Hotel New York. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat menceritakan perjalanan koleksi batik-batik tersebut. Pada masing-masing konsulat jenderal yang mengadakan, kami sangat bangga bahwa masyarakat Amerika Serikat yang tentunya kenal dengan KCRI atau diundang oleh KCRI datang dalam jumlah yang cukup besar. Seperti malam hari ini kita melihat dari audiens yang ada, lebih kurang saya kira ada 250, sekitar 200 sampai 250 ya orang Amerika yang datang di samping kawan-kawan kita yang orang Indonesia. Ini juga menandakan bahwa mereka mempunyai apresiasi bukan saja kepada batik yang dimiliki oleh ibunya Presiden, tetapi kepada batik itu sendiri. Apakah makna dibalik pola gambarnya? Sejak saya masih kecil, bukan hanya masih muda, tapi masih kecil ketika ibu saya sendiri membatik untuk dipakai sendiri format-format seperti ini. Seperti ada di sini simbol Garuda, dan kemudian ada simbol pagar. Jadi Garuda melambangkan kekuatan seseorang, kepahlawanan seseorang, yang kemudian juga dibatasi atau dilindungi dengan pagar yang seperti apa yang kita lihat di sini. Ini menjadi inspirasi bagi orang Indonesia atau orang Jawa khususnya, untuk sehari-hari bisa merasa dirinya kuat, dirinya dapat mengatasi berbagai macam tantangan dalam kehidupan-kehidupan mereka yang sulit. Batik pedalaman yang dianggap sebagai batik klasik berasa mula dari dalam lingkup keraton. Warnanya cenderung lebih gelap dan alami kecoklatan. Sedangkan batik pesisir mempunyai warna yang lebih bervariasi dan bernuansa ceria. Sesuai namanya, batik pesisir berasal dari daerah pesisir Pantai Jawa. Desainer kondang Indonesia, Oskar Lawalata juga hadir malam ini dan mengetengahkan koleksi desain batiknya. Batik itu seharusnya dia medium dan upper class market ya. Karena batik itu, kita bicara batik, kita bicara prosesnya. Dan kita bicara historinya, kita bicara desain motifnya gitu. Dan pembuatan batik itu tidak mudah gitu. Walaupun kita tahu batik ada dua teknik, ada batik cap dan batik tulis. Sedangkan untuk batik tulis sendiri, makan waktunya bisa sampai tiga bulan, enam bulan, bahkan sampai setahun. Sedangkan batik cap itu yang mungkin untuk lebih cepat ya, proses pembuatannya gitu. Jangan berarti kata costnya pun bisa lebih untuk medium gitu. Tapi intinya adalah ini semua masih pekerjaan tangan dan yang dimana kita harus menghargai itu. Dua negara, dua benua malam ini sehati dalam budaya batik. Koleksi desain batik yang disambut meriah oleh para hadirin menutup acara hari ini. Henny Chen, NTD New York